Sebelum kalian membeli mobil Vias Bagas Taksi itu, kalian harus cek dulu di Halo guys, welcome back to my channel Dan di video kali ini, aku ingin share lagi pada kalian semua Yang udah bertanya ke social media aku di instagram Buat kalian yang belum follow instagram aku, boleh juga follow disini Dan banyak banget pertanyaan dari kalian semua yang ingin mengetahui atau ingin tau gitu tentang Setelah beli mobil Vias Bagas Taksi itu, part yang harus diganti itu apa aja gitu kan Nah disini aku ingin share pada kalian semua tentang pengalaman pribadi aku setelah membeli mobil Vias Bagas Taksi ini guys Jadi pertama, langkah yang pertama kalian harus cek dulu di bagian mesin Itu gimana kondisi mesinnya, apakah ada rembes-rembes di bagian mesin Kayak oli gitu kan, biasanya kan rembes-rembes gitu kan guys Jadi kalian cek aja dulu, ya sebisanya kalian harus bisa dapet mobil yang pakai taksi itu yang mesinnya kering guys Jadi gak ada bocor-bocor lain di bagian sektor mesin gitu ya Habis itu yang kalian harus cek lagi itu adalah di knalpot Di knalpot itu kan biasanya kalau mesin yang masih sehat atau yang masih good lah, good condition gitu kan Biasanya itu netes air embun gitu kan, kalau tiap pagi waktu dipanasin gitu guys Jadi ya cek aja lah Untuk bagian-bagian bawah, sasis atau yang lain kalian juga harus wajib Malah kalau itu wajib guys, wajib cek kalian apakah ada yang kropos atau enggak Kalau bisa cari yang benar-benar masih bagus, gak ada kropos-kroposnya gitu guys Nah waktu dulu aku beli itu kondisi masih bagus, di bagian sasis masih bagus Bagian mesin masih kering dan knalpot juga kalau tiap pagi dipanasin masih keluar air embun gitu guys Jadi ya lumayan lah dapet ini bagus juga Nah langkah yang kedua yang kalian harus cek juga itu di bagian engine mounting guys Namun kalau kalian ingin mengecek engine mounting harus ke kayak tukang cuci mobil gitu kan Yang penting mobil bisa keangkat Dan bisa dilihat bagian bawahnya itu engine mountingnya itu masih bagus atau udah retak gitu kan Kalau udah retak ya kalian resikonya ya ganti gitu kan beli gitu kan Waktu itu aku beli ini aku langsung beliin itu kayak video yang kemarin aku omongin Itu aku langsung beliin engine mountingnya itu 3 karena ada retak dikit-dikit Sebenernya gak banyak sih, masih dipakai juga masih bisa Cuma ya alangkah baiknya lah karena mobil pengen aku bawa buat aku pribadi gitu kan Jadi ya aku ganti sekalian lah 3 gitu kan Untuk biayanya berapa kalian bisa cek di sini untuk total biayanya Terus setelah engine mounting aku ganti lagi itu coil guys Nah kalian buat yang baru beli atau pengen beli mobil Vios bagai taksi Alangkah baiknya kalian juga cek di bagian coilnya guys Nah ini pengalaman aku dulu itu gak cek coil guys Ternyata sampai di rumah aku pakai mobil ini selama 3 bulan Coilnya itu retak 1 guys Ternyata pertama aku bingung Loh ini kok mesin jadi kayak gini gitu kan gak ada powernya Ternyata coilnya itu retak 1 guys Terus abis itu aku beliin 1 harganya 350 ribu Terus abis itu aku cek lagi Mesinnya masih oke Terus yang aku ganti lagi itu adalah Personal link guys Personal link apa ya Personal link Personal link Ya pokoknya itulah buat masukin gigi kan Nah disitu aku ganti gear chromesnya itu yang gigi 2 Waktu itu aku buat jalan Itu ada waktu mau masukin gigi kedua itu bunyi krek gitu kan Nah itu ternyata gear chromesnya itu udah agak tumpul gitu guys Terus aku ganti Aku beliin Namun aku beliin sekalian guys Jadi satu paket disini Mulai dari gear chromes Terus ya pokoknya semuanya lah Di bagian personal link aku beliin semuanya Ori dari Toyota Itu aku dapet 3.900.000 Waktu itu di Toyota sini Center Toyota di Semarang Daerah aku Aku beliin semua Namun buat kalian semua yang gak mau beli semuanya Juga bisa Gear chromesnya aja bisa Seumpama di gigi ketiga gitu kan Punya kalian bunyi krek gitu kan Nah kalian beliin aja gear chromes yang di gigi ketiga itu gak apa-apa Itu harganya sekitar 350 ribu kalau gak salah guys Nah waktu itu aku ganti semua Itu biayanya itu tadi udah aku sebutin Terus selanjut lagi Lama-kelamaan aku pake Radiator guys Radiatornya itu bermasalah Radiatornya itu bocor Waktu itu Waktu itu aku bocor Terus aku las kan Las radiator Buat jalan lagi selama satu bulan Bocor lagi guys Terus selama-kelamaan Aku mikir-mikir-mikir Di grup Di grup kios gitu kan Aku nanya-nanya Eh airnya suruh ganti Yaudah Kalau gitu aku ganti Di radiatornya itu aku ganti yang kuningan guys Kalau yang aslinya itu kan plastik Jadi rawan buat bocor Terus aku ganti juga Yang kuningan Waktu itu aku beli 750 ribu Bawahnya aja itu ya guys Kuningannya sama yang atasnya itu Itu kan aslinya plastik Cuman udah aku ganti yang ke kuningan Jadi ya lumayan Awet lah Sampai sekarang Alhamdulillah gak bocor-bocor lagi Dan gak ada kendala lagi Di bagian radiator Terus selanjut lagi Aku ganti Busi Paling ya Prentelan-prentelan Seperti busi Itu wajib kalian ganti Setelah kalian pembelian Dari pool taxi Atau dari Orang-orang pembelian Taksi gitu guys Jadi wajib lah Buat kalian untuk ganti businya Namun Kalau dari sananya Udah diganti Ya Alhamdulillah Berarti kalian gak usah Ganti businya guys Dalam pembelian mobil Taksi bekas Vios Itu alangkah baiknya Kalian cek dulu Yang pertama Itu kondisi mesin Bocor atau enggak Rembes atau enggak Yang kedua Cek juga Ketelpot Waktu dipanasin itu Masih Keluar embun Air atau enggak Terus yang ketiga Cek juga Di engine mounting guys Apa retak atau enggak Terus Di bagian Coil Coil mesin Itu Cek juga kalian Alangkah baiknya Kalian juga cek Itu Bagus atau enggak Masih Good atau enggak Atau Ada retaknya Gitu kan Kalau ada retaknya Ya Itu tergantung kalian Mau Dibeli mobilnya Terus ganti Beli Itu kan Rp350.000 Si harganya Terus Habis itu Kaki-kaki Seperti sasis Terus Di bagian roda depan Terutama di bagian roda depan Guys Itu Kalau sedan itu Emang Rawan banget Disitu Terus Alangkah baiknya Kalian juga di cek Habis itu Apalagi Ya udah Itu aja guys Ya pokoknya Itu ajalah Pengalaman aku Selama Membeli mobil Taksi Vios Ini kan Ya paling keluarnya Cuman itu aja Enggak ada yang Ya Yang fatal itu Alhamdulillah Belum ada guys Jadi Ya semoga video ini Bisa bermanfaat Buat kalian semua Bisa buat inspirasi Kalian semua Yang ingin Membeli mobil Vios Bekas taksi Atau yang Baru aja Membeli Mobil Vios Bekas taksi Ini guys Jadi bisa buat Pertimbangan lah Buat kalian yang Sebelum membeli Ya Sebelum membeli Bisa buat pertimbangan Kalian Untuk Yang nanya juga Soal Perawatannya Gimana Perawatannya itu Yah Gampang banget guys Dan Spare partnya itu Murah-murah banget Ya pokoknya Segitu dulu ya guys Untuk video hari ini Semoga Bermanfaat buat kalian semua Dan Jangan lupa Klik tombol subscribe Like Comment Dan share Ke social media kalian Dan See you next video guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax